Hey friends, welcome to another episode of Come In With Me Hari ini aku pengen ngajak kalian untuk makan bakmi ayam yang cukup terkenal di Bandung Namanya bakmi cokin Walaupun dia tergolong masih baru, tapi dia tuh udah famous banget Kalo kalian penasaran, keep on watching and let's get started Oke friends, jadi bakmi cokin ini tuh ada 2 tempat Yang pertama ada di Jalan Cihapit, yaitu kedai utamanya mereka Disana tuh padet banget dan selalu full 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 banget Nah ini aku lagi makan di cabang mereka yang di Jalan Setiabudi Dan tempatnya tuh sama konsep ya, kayak jadul-jadul gitu Anyways, makanan yang aku order adalah yamin menis ayam suikiau Dengan mie keriting yang kecil ataupun tipis Nah ini adalah suikiaunya alias dumpling yang kayak pake kuah atau sup gitu lah ya Nah ini chili oilnya pedes banget, I'll tell you more about it later Dan ini adalah pesenan my nephew Reagan And now let's get eating! I am so excited to eat here Karena akhir-akhir ini pun aku lagi bosen banget sama mie ayam atau yamin yang ala-ala Bandung gitu Nah ini tuh konsepnya lebih ke mie ayam ya Jadi dia lebih ke Chinese food Nah disini tuh dia udah buka dari jam 8 pagi ya kalo gak salah Jadi kayak buat sarapan tuh pas banget Disini pun aku pake baju alahraga ya Karena kita abis main tenis Dan untungnya walaupun ini hari Sabtu pagi Tapi kita masih tetap dapet meja Jadi kayak gak ngantri gitu loh ibaratnya Padahal di hari Sabtu Nah ini tuh pertama kalinya aku makan langsung on the spot di kedainya mereka Biasanya tuh aku go food atau grab food mereka Jadi sebenernya ini bukanlah pertama kalinya aku mencoba bakmicokin ini Anyways untuk bakmi ataupun minya Menurut aku tuh ketika udah dateng nih di hadapan kalian Itu bisa langsung disantap Karena saking enaknya dan bungunya tuh udah pas banget Jadi tanpa kalian racik pun tuh udah enak banget Jadi ibaratnya pas dateng ke meja Yaudah just enjoy your food Kalo kalian suka pedas ya tinggal tambahin chili oil Kan suka ada ya kalo kalian pesen kayak bakmi atau mie ayam atau yamin Kalian tuh kayak pengen nambahin saus-saus dulu Terus kayak tambahin merica apa segala macem Nah ini tuh bener-bener enggak Udah enak banget It's just so so perfect Tinggal kalian nikmatin aja Anyways menurut aku agak hati-hati untuk chili oilnya Karena super pedas Bahkan aku pun yang suka pedas gitu ya Menurut aku tuh ini pedas banget gitu chili oilnya Dan pedasnya tuh yang tipe Kayak kalo selesai makan tuh sampe perut aku kepanasan gitu loh Kebayang gak sih So it's really really spicy So just be careful about that Dan untuk texture mie-nya Menurut aku tuh dia kayak kenyal-kenyal gitu Which I love 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 Karena aku suka banget mie yang agak-agak kenyal Anyways ini pertama kalinya juga sih Sebenernya aku nyobain mie mereka yang tipe keriting dan juga tipis ya Biasanya aku nyobain tuh ketika aku pesen di go food atau grab food Aku pesennya tipe mie mereka yang lebar Jadi kayak agak tebel gitu Seperti kuatiau lah kurang lebih Tapi gak segede kuatiau juga ya Tapi dia tuh lebih kenyal lagi daripada ini Dan I like that one so much better Karena aku emang suka tipe yang berteksture gitu loh Yang kerasa banget texture-nya Dan kenyalnya tuh lebih kerasa Makanya aku lebih suka yang mie lebar Tapi it goes back to your own preferences Kalian tipe mana nih Anyway selain mie-nya yang udah bener-bener enak banget seasoning-nya Menurut aku the best adalah ayamnya Ya ampun enak banget Dia tuh kayak ayam kecap gitu Tapi bener-bener kecapnya tuh kerasa Tapi bukan sekedar cuman kecap doang gitu Jadi kayak ada bumbu tersendiri juga Jadi kayak ya ampun it's just so special I love 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 it Dan ayamnya juga lembut banget Jadi super super yum Sayurannya juga menurut aku gak pelit Dia tuh kayak potongannya gede-gede gitu Kayak bok choy ya I think so Namun untuk suikyaunya Menurut aku biasa aja Suikya tuh kayak pangsit direbus gitu ya Ibaratnya Dan menurut aku tuh biasa aja Karena isinya tuh menurut aku Yaudah kayak isinya ayam aja gitu Ayam cincang However Baksonya itu menurut aku premium ya Jadi tipe baso yang bukan kebanyakan tepungnya gitu loh Jadi kayak enak I love 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 it Dan kuah basonya juga enak banget Kerasa banget bawang putihnya Jadi bukan sekedar kuah kaldu ayam gitu Tapi bawang putihnya juga kerasa banget Dan super gurih Anyways aku juga udah pernah nyobain Bak mie mereka yang asin Tapi menurut aku Aku lebih suka bak mie mereka yang manis Ketimbang yang asin Karena it's more like full of flavors Dan juga lebih rich aja rasanya Menurut aku kalo yang asin tuh Kayak kalian masih harus ngeracik lagi gitu loh Ibaratnya Anyways I will insert the menu over here Kalian bisa liat nih Menunya tuh macem-macem banget Dan harganya tuh super friendly ya Bahkan untuk kualitas yang kita dapatkan Menurut aku ini cukup affordable Dan bahkan murah banget Anyways mereka juga udah paket frozennya gitu Jadi kayak ini cocok banget Buat kalian beli untuk oleh-oleh Atau misalkan kalian juga pengen makan nih Buat nanti malem gitu misalkan ya Daripada kalian beli yang udah jadi Terus kayak dimasukin kulkas or whatever Mendingan kalian beli yang frozennya aja Terus nanti tinggal dimasak Jadi kayak lebih fresh Dan rasanya pun gak kalah enak Ketika kalian beli yang udah jadi Super-super recommended banget Anyways my overall experience Ketika makan di kedaanya mereka Dan juga overall experience aku Dengan review makanannya mereka I'll give it an 8 out of 10 I love the vibe here Menurut aku suasananya tuh enak Kayak jadul-jadul gitu It's super-super unique Terus pelayanannya juga cepet Ramah-ramah Dan makanannya juga enak banget Dan pastinya tiap aku ke Bandung Ini bikin aku pengen makan Mbak Micokin Anyways alhamdulillah I'm getting full now Thank you so much for watching Don't forget to subscribe For more videos like this Bye Bye